yo welcome to my channel so pada video kali ini saya akan enggak ngasih rekomendasian pada video kali ini tapi saya akan bahas waifu yang sundiri ya waifu sundiri ini banyak digemari atau ada banyak yang suka khususnya di Indonesia ya termasuk gue sendiri ya karena waifu sundiri itu kalau sifat sundirinya muncul atau keluar itu wah kawaii bingit dah ya demeknya enggak ada obat main ya bang sundiri itu apa nah sundiri sendiri adalah tipe karakter yang sangat sulit untuk mengakui perasaannya sendiri kepada orang lain memiliki harga diri yang tinggi gitu lah ya misalnya aja suka sama dia tapi karena beberapa alasan sangat benci sama orang yang dia suka sendiri ini biasanya kasar seolah kasar dan seolah benci sama MC nya tapi sebenernya dalam hatinya itu suka sama MC nya sundiri sendiri ini identik sama kata-kata betsuni bukan apa-apa kanci guys naide jangan sangat paham bakar gobloksya nanyo apaan sih dan yah aku udah ada 13 list waifu sundiri turn the best menurutku ya kalau ada yang enggak aku sebutin atau aku masukin list berarti aku belum nonton animenya atau paling kayak taiga dari anime toradora atau sagiri dari eromanga sensei gak aku masukin karena aku kurang suka ya sama loli-loli gitu ya hashtag bukan pedofil ikan hiu makan tomat berikut waifu sundiri turn the best nanti oh iye by Kimi no Zen 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 Sekarabokwa Kimi yo sagasya jimeta yo tono bukit jona warai kata omegakete ya dekit anda Hinata kahu dari anime blend s di cafe still ya cafe nya animenya kahu berperan sebagai seorang med dengan sifat sundiri gitu ya acting lah ya walaupun dia bekerja sebagai seorang sundiri namun di kehidupan hasilnya si kahu ini ya seorang yang sangat periang dan seorang yang mudah untuk diajak ngobrol atau bersosialisasi si kahu ini adalah otaku guys ya bahkan saat kahu bekerja pun dia itu masih nguping suka nguping gitu pembicaraan pelanggannya sampai-sampai membantunya dengan memilihkan game miliknya kepada pelanggannya gitu lehe selain itu dia tergila-gila sama game ya biasanya gajinya itu dibuat ngegacah itu ya hayu siapa yang suka ngegacah disini ya dan pas ngegacah dapat ampas itu wah eriri Spencer sawamura dari anime saikano eriri ini adalah anak best run antara Inggris dan Jepang yang memiliki rambut pirang dia berbakat dalam bidang menggabar atau melukis itu ya di sekolahnya eriri ini sangat terkenal entah itu gara-gara orang best run dan juga memiliki nilai yang tinggi ada bagus gitu ya berpura-pura tampak sebagai gadis yang kalem gitu ya santai tetapi memiliki rahasia terhadap gaya hidup otakunya dia ini otaku guys ya intinya waifu kalian yang satu ini tuh merahasiakan kepada temen-temennya kalau dia itu adalah otaku warnanya kelihatan kayak orang normal gitu ya normal tapi di dalamnya otaku akut guys ya riri memiliki keberadaan yang kasar sadis dan bersemangat gitu ya yang aku suka dari jahit kalau kalau pas cemburu ya atau marah ke MC nya tomoya ya kepang rambutnya itu dibuat ngegebukin si tomoya itu wah kawaii banget ya Sistine Fible dari anime Rokudenashi Majutsu atau biasa dipanggil juga Shiro Neko ya di animenya karena kayak kucing atau Neko gitu ya mukanya plus pas ngoceh-ngoceh gitu ya kepribadiannya tuh serius dan pintar mukanya kayak kucing dan kepribadiannya orang arogan atau sombong tapi sundere gitu ya tapi ya serius dan bintar gitu rambutnya diikat seperti Neko yang bener-bener dan ya kayak cosplay Neko gitu ya Shasa Necron dari anime mau ngakuin Nofuteki Gausa di musim summer ini ya si Shasa ini merupakan salah satu waifu turn the best ya salah satu ya kandidat dari tiga besar waifu turn the best ya di musim ini memiliki keperibadian yang sombong dan percaya diri tapi saat dipuji Anos mukanya langsung merah gitu ya Emang si fuckboy si Anos ini sampai bisa buat Shasa klepek-lepek nge-best ya si fuckboy ini memiliki warna rambut pirang keputian dengan gaya twintail ya yang membuat Shasa Kawai itu pas mata iblisnya aktif gitu ya Oh ya aku suka sama Shasa yang mode berdandan ya pas nyerahin pedang ke Anos itu ya kesannya kayak lebih dewasa gitu sih Nakano Nino dari anime Gotobu no Hanayomi merupakan putri dari putri kedua ya dari gembar lima Nakano besaudara yang biasanya itu bertindak sebagai seorang ibu ya dikelarganya atau diantara saudara-saudaranya dan melakukan hal seperti memasak merawat atau ya merawat kesehatan saudara-saudaranya gitu ya lebih keibuan gitu ya hal yang membuat dirinya yang unggul dibandingkan keempat saudaranya kembarnya adalah yaitu jago masa yaitu poin plusnya Nakano Nino Nino ini tapi orangnya itu suka bicara pedes ya alias nyakitin hati orang gitu pas ngomong nyelkit gitu di hati dan dari kelima kembar ini Nino memiliki style yang unik diantara semuanya Nino lah yang paling memperhatikan fashion atau lebih kekinian gitu lah ya modelnya noel silva dari animo black lover noel ini merupakan anggota bangsawan kerajaan gitu ya memiliki bentuk tubuh yang ramping dan memiliki mata merah mudah rambutnya itu yang berwarna berwarna perak dan dikucir poni menggantung didainya suka bet ya bilang watashi osoku yoh osoku atau apa lah ya yang artinya aku ini berasal dari anggota kerajaan atau bangsawan gitu ya pas sikap malu-malu kucingnya itu wah enggak tahan men ya apalagi di depannya astai gitu ya salah sendiri gitu ya di anaknya nah kiri Erina shokugiki no soma sosok yang sangat sempurna cantik tajir pintar masa sundere lagi ya tapi dia memiliki standar yang tinggi gitu ya seperti nyaris tidak ada kelemahan gitu kalau ada orang lain mah Erina ini bersikap arogan sopan dan baik gitu nah kalau di depan sama somai dia selalu ngegas dan sifat sendirinya keluar ya kalau sama somai sama kayak noel lah ya tapi bedanya ini jago masa ya kosaka kirino dari anime oreimo gimana tuh ya rasanya punya adik yang sendiri ya untuk menutupi rasa terpendamnya tersebut kirino bersikap sangat keras kepala kepada kakaknya ya sendiri gitu ya ke kakaknya dasar broko nakut ya kirino adalah anak yang mandiri cantik model dan masih muda tuh ya kalau nggak salah masih SMP dan dia memiliki hobi yang kurang lebih sebagai seorang otaku gitu ya otaku game plus anime suka ngumpulin figur gitu dan suka main game visual novel dewasa gitu ya gimana gitu maksudnya Michiro Matsushima dari anime Grisaya no Kajitsu merupakan sundiri dengan kakaknya rambut kepang dua pirang yang dilantarkan ya kebadiannya itu begitu konyol dan enerjik gitu ya selain itu Michiro ini adalah karakter ya atau heroine paling lucu di anime Grisaya no Kajitsu kayak tukang lawak gitu ya di kelasnya Sayu dari Michiro adalah Kaori Misuhashi jujur saat karakter ini ngomong kawaibet ya pokoknya Sayu nya ini cocok sih ya kalau ngisi karakter sundiri gini ya suaranya pas aja gitu pas meranin karakter sundiri Sayu nya Makisei Kurisu dari anime Stan's Gate nah wave sundiri yang yang satu ini cerdas ya karena dia itu adalah lulusan Universitas itu pada usia 17 tahun walaupun kelihatan Kurisu itu kayak apa ya dingin ya sifatnya dan serius sikapnya tapi siapa sang kayak gitu dia itu adalah punya sifat sundiri nih di dalamnya pas pertama nonton anime itu kesanku ke dia itu wah ini heroine pasti susah didekatin ya karena sikapnya dingin bet dan serius gitu ya sikapnya tapi Kurisu ini terlihat kawai mainnya pas wajahnya memerah ketika seseorang mengodahnya gitu apalagi si Okabe itu dan sifat sundirnya pun muncul ya apalagi dia selalu ada di saat Okabe susah ya atau terpuruk gitu ya si Kurisu ini selalu ada ya Ichinose Shizuru dari anime Kanojo Okaresemasu ya Waifu yang ini di rental ya ini Waifu ada dua mode yaitu itu mode rental pakai nama Mizuare Shizuru itu mode rental ya nama marken itu disamarkan gitu dan sikapnya yang bikin para penonton berpikir kalau Shizuru ini istri idaman ya terus mode kedua adalah mode mahasiswa Ichinose Shizuru ini mode adalah sikap aslinya Shizuru ya dan di mode inilah terdapat sikap sendiri yang uh men demeknya nggak ngotak ya kalau hebat daya mode diluar kerjanya ini bersikap kayak kutub buku gitu ya tujuannya mengganti style ya kelihatan kayak orang culun gitu atau kutub kutub buku pas di kuliahannya agar kliennya itu nggak kenal sama dia gitu klien rental pacarnya ya jadi pas modal rental itu Chizuru itu cuma acting guys ya acting sikap aslinya mah ya sendiri-sendiri gitu ya selain itu Chizuru juga jago masak guys ya Tosaka Rin dari anime Fat Steinek Unlimited Blade Walk memiliki rambut hitam panjang yang diikat dengan gaya twin tail ya cepang gitu di sekolah Rin adalah seorang potret dari murid laden yang pinter dan santun gitu ya dan rajin gitu ya murid yang sempurna bila bukan karena aura yang dingin dan serius itu ya dari dari semua waifu yang ada eksekusinya Rin ini pas sundir ya to malu-malu adalah salah satu yang paling imut ya atau kawai ya karena aku sendiri suka sama desain karakter anime Fat Steinek Unlimited Blade Walk ya mungkin karena kebanyakan karakter lain sundiri itu cuma di sekolah ya dan tapi siarin ini sundiri di pertarungan di tengah pertarungan hidup dan mati jadi sundiri dalam tengah-tengah baku hantam gitu ya bayangin tuh ya hashtag puja Paharin Kirisaki Citoge dari Anwenisekoi Blasteran antara Amerika dan Jepang yang berasal dari keluarga mafia gitu ya murid pindahan yang langsung populer di kalangan perempuan maupun laki-laki apalagi ya karena punya wajah kebule-bulean gitu ya dan bentuk tubuh yang ideal gitu ya yang wow men ya Citoge ini salah satu waifu sendiri yang pertama aku temui pas dulu awal suka anime ya mempunyai sifat yang yang periang dan energi gitu ya dan salah satu dari sekian banyak waifu yang manggil pacarnya dengan darling ya ya walaupun dia enggak bisa masak sih ya ya lebih jago Kang kue kalau soal masalah masak ya jujur juga aku sempat bingung ya naruh posisi satu antara Citoge aparin gitu karena keduanya tuh wah best best sendiri sih ya menurutku tapi sifat sendirinya itu lebih kerasa Citoge ya ketimbang waifu sendiri lainnya sih ya Citoge ini sering banget ngeluarin sifat sendirinya ya tambah lagi pas mukanya lagi merah gitu uh damage nya men men kalau makan odadingnya mengoleh bisa bikin ketemu sama Citoge enggak ya so itu dia best waifu sendiri menurut aku ya kalau menurut kalian silahkan komen atau corot-corot kolom komentar sendiri aja bagi mau yang request silahkan komen juga ya kalau rekuatan kalian menarik bakal aku buat jangan lupa di like bagian video suka subscribe video mau saya suka akan menemui kalian sudah video bye-bye